5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Ada sebuah poster bertuliskan waspada demam berdarah Untuk itu lakukan 3M Wabah demam berdarah Nah disini ada bacaan ya adik-adik yang berjudul wabah demam berdarah Ayah Dayu terserang demam berdarah Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan Kepalanya terasa berat Perutnya mual dan ingin muntah Ada bintik-bintik merah di kulitnya Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular Nyamuk demam berdarah adalah penyebab penyakit demam berdarah Seluruh warga membersihkan lingkungan Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong Mereka melakukan 3M Yaitu menguras, menutup, dan mengubur Mereka juga melakukan pengasapan Nah itu tadi adik-adik tentang wabah demam berdarah Jadi penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh gigitan nyamuk adik-adik Nyamuk itu paling suka di tempat yang ada genangan airnya Mereka akan bertelur di situ adik-adik Dan mereka akan berkembang biak Lalu mereka akan ke rumah-rumah ya adik-adik ya Lalu menggigit kita Nah itu biasanya kalau kita kena demam berdarah itu berbahaya adik-adik Karena bisa menyebabkan kematian Nah salah satu solusi atau penyelesaian masalahnya itu dengan melakukan 3M Yaitu menguras, menutup, dan mengubur Nah selain itu juga dilakukan pengasapan atau fogging namanya adik-adik Nah dari bacaan tadi Ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab adik-adik Apa masalah yang ada pada teks? Nah masalah yang ada pada teks adalah ayah dayu itu terserang demam berdarah Nah lalu apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Warga membersihkan lingkungan ya Seluruh warga lalu membersihkan lingkungan dengan cara 3M tadi Apa yang dimaksud dengan menguras adik-adik? Nah dalam bacaan tadi ada kata menguras ya 3M salah satunya menguras Menguras disini artinya mengeluarkan air dari wadahnya Misalnya menguras bak mandi Jadi bak mandi kita itu harus dikuras adik-adik ya Misalnya seminggu 2 kali Supaya apa? Tidak ada jentik-jentik nyamuk di dalamnya Lalu berikutnya apa yang dimaksud dengan menutup? Nah menutup artinya menjadikan suatu wadah menjadi tidak terbuka Atau menjadi tertutup Nah itu adalah maksud dari menutup Kita diminta untuk menutup ember misalnya ya Atau tempat-tempat wadah air ya Supaya apa? Supaya nyamuknya tidak bertelur di situ adik-adik Ya misalnya menutup segala tempat yang bisa menampung air Seperti itu Lalu apa yang dimaksud dengan mengubur? Nah disini mengubur itu berarti memasukkan ke dalam lubang tanah Kemudian menutupnya kembali Nah untuk 3M ini kita mengubur benda-benda yang berpotensi ya Ibaratnya yang bisa menyebabkan genangan air Kita kubur di dalam tanah Lalu kita tutup lagi Supaya apa ya? Supaya airnya itu tidak menggenang di situ adik-adik Itu kegiatan mengubur Pada teks wabah demam berdarah Ada kalimat yang menunjukkan kewajiban Jika kamu memenuhi kewajiban Hak apa yang dapat Hak apa yang akan kamu dapatkan Nah adik-adik Kalimat yang menunjukkan kewajiban pada bacaan tadi adalah Seluruh warga membersihkan lingkungan Itu kewajiban kita Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong Itu kewajiban kita ya Untuk selalu bergotong royong Mereka melakukan 3M Yaitu menguras, menutup, dan mengubur Mereka juga melakukan pengasapan Itu tadi kewajibannya adik-adik Jika kita memenuhi kewajiban tersebut di atas Tentunya akan memperoleh lingkungan yang sehat Sehingga terhindar dari penyakit demam berdarah Dalam bertetangga adik-adik kita itu wajib tolong-menolong Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah Tetangganya yang membawa ke rumah sakit Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu Nah ya disini ya ada tetangga yang menolong keluarganya Apa yang sebaiknya Lani lakukan Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu Nah disini dalam bacaan tadi ya Ayah Dayu itu sedang sakit Dayu ini sedih Lani berkunjung ke rumah sakit ya Menengok ayahnya Dayu Nah apa yang seharusnya Lani lakukan Ya Lani harusnya menghibur Dayu adik-adik ya Menghibur Dayu Memberikan semangat kepada Dayu Ya seperti itu Hari ini Dayu menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya Lani senang dapat membantu Dayu Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi Nah disini ya Lani membantu Dayu adik-adik Supaya Dayu tidak sedih dan segera menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus Setiap kotak kardus itu berisi bunga sedap malam yang sama Berapa banyak kardus yang dibutuhkan dan berapa banyak bibit dalam setiap kardus Nah kita akan mencari kemungkinannya Tadi ada 800 bibit sedap malam Disini misalnya ya kardusnya yang dibutuhkan ada 8 Maka setiap kardus itu berisi berapa banyak bibit bunga sedap malam Berarti caranya adik-adik kita cari dengan 800 dibagi 8 8 dibagi 8 sama dengan 1 1 dikali 8 sama dengan 8 Lalu kita kurangnya adik-adik 8 dikurangi 8 0 Nah disini karena ada 02 tidak perlu kita tarik ke bawah ya 0 bagi 8 dan seterusnya Tapi cukup kita tuliskan di belakangnya sini ada 02 Berarti ketemu nih adik-adik hasilnya 100 Kita tuliskan disini Berarti banyak bibitnya dalam setiap kardus itu ada 100 bibit 8 dikali 100 itu sama dengan 800 Nah kita cari kemungkinan yang lain lagi adik-adik Contohnya misalnya banyak kardusnya ada 4 Berapa ya setiap kardusnya Nah berarti kita tulis 800 dibagi 4 8 dibagi 4 kita cari nih dengan pengurangan berulang 8 dikurangi 4 4 4 dikurangi 4 0 Jadi 8 dibagi 4 karena ada 2 pengurangan sama dengan 2 Kita tuliskan disini 2 2 dikali 4 sama dengan 8 8 dikurangi 8 sama dengan 0 Nah disini ada 02 lagi Ya kita masukkan disini 02 nya Jadi ada 200 Berarti kita tuliskan disini 200 Jadi banyak kardusnya 4 Banyak bibitnya dalam setiap kardus 200 4 dikali 200 sama dengan 800 Begitu adik-adik ya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 4 Subtema 3 Pembelajaran yang ke-6 Nah semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.